Intro Handphone trus, semuanya serba handphone Oh no Yang warna coklat Mobil ya Apa? Apa? Oh iya Nuna lagi liat mobil Kakak apa? Nggak, lagi Cewek? Nggak, sebarang papa juga males banget Jadi nggak apa-apa kalo liat cewek doang Tapi kalo yang lebih nggak boleh Itu malah tadi ngeliat cowo What? Ah, ih Jangan bercana ah Papi Iya, jadi kakak tuh lagi Kan dari dulu tuh kakak pengen kan Papi dari sebelum mana lahir gitu kan Di Bogor dulu ada papi Terus udah minta sama mama gitu kan Terus selalu aja ada alesannya Oh nggak bisa ngurusnya Udah lah kamu ngurus ikan aja dulu Ikannya mati juga kan Kenapa kakak tuh ngomongin itu? Emang aku lagi pengen punya dogi ya? Iya, emang dari lu emang selalu passionate kakak tuh Pengen banget punya dogi gitu Cuman ya Circumstances-circumstancesnya ya Ada aja gitu Karena kan Manuel memang dari awal udah pernah bilang Ada kondisi tertentu yang Manuel memang nggak suka dogi ya, None ya Masih pun mama juga dog lover Jadi ini yang dibahas adalah seputar mau menambah personel baru Iya, pet Mau ada pet dogi di rumah Gimana, Manuel? Mas single agree Ya nanti kita ngobrol dulu kali ya None nggak agree-nya kenapa? Ya aku kan orangnya nggak becinta Nggak begitu Bukan dog lover Iya, aku bukan dog lover Ya paling anjing suka aktif aja Suka gigit-gigit, suka apa gitu Tapi Tom sama Kiku juga suka gigit-gigit Karena mereka mungkin bercanda Cuddling-cuddling tuh kayak gitu kali ya Ben ya? Tau, tapi bikin Tapi gini Manuel Selama ada Manuel punya Tom sama Kiku Apakah pernah gigit Manuel? Iya Nah, jadi mereka itu tau nanti Mereka kan tau Kalau aku mau bercanda-bercanda yang gigit-gigitan Sama kakak misalnya Atau sama papa gitu Nanti kalau aku mau disayang-sayang Bisa sama Manuel aja Gitu Contohnya kan udah ada kan Cats Kamu Catsnya tuh kamu main drum Terus gini Gak apa-apa gak ada yang goyang Gak ada yang marah kucingnya Jadi mereka tau gitu Nah Kalau kamu khawatir Suara keras Suara keras Nanti kita bisa ngomong nih Bisa nanya gitu Satu bisa diajarin Kedua kita bisa nanya Pada saat kita mau ngambil Dogs yang masih kecil Papi Kita bisa nanya sama breedernya Kan mereka tau Ini jenis Dari misalnya katakan dari 4 papi nih Satu induk Yang mana sih Yang mana sih Ya kan Udah planningnya doa banget Iya kan Betul ya pak Bapak juga nih Bapak udah ada planning Udah nanya sama saya Belom Ya bisa lah Kan kita sama-sama dog lover Betul ya Makasih Jujur gak expect bapak Sampai kayak udah panjang banget Planningnya Kalau gak salah Udah sempet nelfon ke temennya juga Buat nanya dari dogi tanpa izin Mama aku tau loh Iya kan Ini tenang Bapak pulis Aduh Pak Mirsai Ini bukan masalah yang rumit ya Tapi akan jadi Jadi singit Kalau gak Sekepala semuanya Karena di rumah ene kan Sebetulnya yang gak terlalu suka dogi itu manual Nah tapi balik lagi Dulu Kita pun gak suka kucing Kita bukan cat lover Betul Akhirnya Ada dua onggok Di rumah kita Oke Akhirnya kita jadi sayang sama kucing Ya kan One Kita buat aja Siapa yang mau nambah dog? Mama Yeay Siapa yang mau menambahkan Reptil Emang karena suka reptil? Suka tapi Tapi bukan Bukan kayak urlar Bukan kayak Biawak Kayak buah Atau biawak Pokoknya kayak Kita udah pernah punya biawak Kayak laser Gitu-gitu aku suka Emang kamu mau melihara laser? Emang kamu mau melihara laser? Emang kamu bisa ngurusnya? Emang kamu bisa ngurusnya? Ya kamu bisa Kayak kakak juga Gini ya Sebentar lagi kita mau kedatangan kamu Hmm Jadi kan None tau kan Temen baik mama Kucing Om WP Panggilannya Om WP Iya Om Willy Iya Nanti mau kesini Karena Om WP Om Willy itu Mau lihat Tom sama Kiku Karena Om WP itu Sebetulnya pencinta kucing Dan malah punya Punya gen gemrot tuh Anak-anaknya 5 Bukan mama ya Jadi Nanti pas Om WP ke sini Sekarang banyak tanya deh Mau nanya soal kucing kek Ehm Mau nanya soal Mungkin ga kalo kucing Kita pelihara bareng Kalo sama anjing gitu Boleh ya Nanya-nanya dulu kan Ya udah Boleh lah Bel Bentar, siapa yang mau buka aku Aku Tunggu aku kakinya masih sakit Sebentar Kucing Om WP udah dateng Yang mau diurut Yang mana yang mau diurut Itu yang urut udah dateng nih Kayaknya gua salah Salah kedatangan tamu nih Dari Cimandek kayaknya Akhirnya kamu dateng Sehat ya? Banget-banget Ingat gua lama banget Halo Ini kucing Om WP Bisa datang ke rumah Indy Barstu Patut aja hari ini ga hujan Gila berkah banget Mimpi apa? Lo mau datang ke rumah gua Setelah mau nengok Tom sama Kiku Minta izin buat buka masker dulu ya Mana? Mana pasiennya Tom sama Kiku itu mana sih? Jadi Om WP itu gemes banget sama Tom sama Kiku Iya Malah pas teleponan kemarin sempat bilang gini Ini boleh ga? Gua sekali mau main ke rumah lu Pengen nengok Tom sama Kiku Sebentar Tom sama Kiku itu adalah Dua anak-anak aku yang membuat aku jadi belajar Mencintai kucing Eh aku bawain oleh-oleh buat Tom sama Kiku Apa, Bo? Apa? Kalo dulu ya kalo kita ketemu Pasti kita saling bawain oleh-oleh Iya Jadi gua dibawain oleh-oleh Kalo sekarang Om WP bawain oleh-olehnya Buat Tom sama Kiku Apa sih, Bo? Gua buka ya Jadi apa sih, Bo? Dibawain apa? Ini tuh shampoo, bulu-bulu Eh kebetulan si Tom pake ini Iya, ini tuh punya aku Ini wanginya enak sekali loh Bisa sampe ketuker loh Iya Sekarang wanginya dengan shampoo aku Udah wangi punya Tom Apalagi, Bo? Terus ini ada spray penghilang bau Astaga, terus deket gua ya? Engga dong, kamu kan udah wangi banget ya Tuh Ini Terus ini ada mainan Buat anak-anak aku, Tom? Iya tuh Atau buat mana yang? Terserah, Nune mau main nih Oh iya, maaf Eh, gaya banget sih Mana sih, anaknya mana sih? Yasa, kalo Tom lagi berjemur Terus ini sama obat-obatan Buat stock obat aja Thank you banget, Bo Jadi ya gitu, bermula dari waktu dulu Aku tuh bukan pencinta kucing Iya Sampai akhirnya sangat cinta dan menjadi bucin Tom dan Kiku Bermula dari ketidaktahuan aku Dan semuanya mengenai dunia kucing Sebuah hari Seonggok kucing itu sudah bersuara di rumah sebelah Dari malem Makin malem makin keras karena makin sepi Terus subuh udah mulai agak terang Suaranya udah mulai habis Jadi Gitu Aku paling panik Terus ngomong sama Benny Kata Benny Ya udah kamu lihat aja kesebelah kucingnya dimana Satu gue gak demen kucing Ngapain gue gak ceknya sebelah gitu Sampai akhirnya minta sekuriti untuk cek Ternyata ditemukanlah seonggok kucing kecil Segini kali Kurus gak ada ibunya Entah jatuh, entah ditinggal Sampai akhirnya Karena gak tega sekuriti Naruh dulu dia di kerasi bawah gitu Belum diizinkan masuk oleh Ibu Indy Belum bisa naik juga dia Masih kecil banget ya Wil gitu Terus aku gak tau mesti nanya ke siapa Karena di keluarga gue juga buka bercinta kucing Temen-temen gue juga kebanyakan dokter Kemudian akulah yang menjadi korban ya Gak Sebenernya kalo saat itu mau menolak Untuk gak mau pelihara kucing juga bisa aja ya Cuma kok setiap kita mau pergi Si kucing kecil ini selalu nyamperin kita semua Terus main-main sama tali sepatu Aku kan gengsi ya Aku gak suka kucing jadi gak mau main sama kucing Tapi di luar mereka ke atas Hei Gengsi dong gengsi Sampai akhirnya aduh kok gak tega ya Kok si kucing ini semakin lucu Apalagi dia suka main sama tali sepatu yang kita pakai Mulailah akhirnya Oke deh Gini deh gue pelihara dulu dalam hati Tapi nanti kalo dia udah gede bisa gue lepas Itu gue sebenernya berpikiran demikian Wil Tapi sebelum dia makin besar kan dia harus masuk rumah dulu kan Harus bagaimana dulu nih Sehat dulu Sehat dulu kah atau gimana Mungkin harus beli makanan dulu Beli makanan kan pasti ada tempatnya Akhirnya aku udah seberangkat sendiri Apa sama Nuna ya Apa sama Kakarafa Ke Ekemville situ cari tempat makan Tapi tidak hanya segera cari tempat makan Itu mama pulang Woh Mainannya ada tempat tidurnya ada Selimutnya ada Semuanya langsung dibeli Ini beneran mau di pelihara gitu kucingnya Terus emang engga ini cuma buat sementara doang Ya kan sebelum dia besar aku harus memberi dia tempat tidur Itu sebenernya sering banget terjadi sih Kejadian-kejadian kayak gini ya Jadi yang awal-awalnya berasa kayak Sepertinya tidak ada ikatan batin Antara hewan kecil seonggot ini dengan keluarga kita gitu ya Yes, yang bukan bercinta kucing gitu Betul Tapi ternyata ketika kita membuka hati Kok ya kayaknya ini adalah sumber kebahagiaan baru Kayaknya Kayaknya Waktu itu Daripada salah arah aku harus bertanya pada orang yang tepat dong Pada orang yang sering aku lihat uploadannya Kepada si doi ini aku tanya Jam 8 malam atau jam berapa ya gue lalu video kolom Gue sampe kaget loh Hah dalam rangka apa nih tiba-tiba Situ konsultasi tentang kucing Karena saya tuh dulu taunya dia itu dog lovers banget Sampai 12 ekor lebih dulu Jadi sama sekali ga pernah nyangka kalo tiba-tiba Ada pertemuan dengan kucing yang bikin kalian sekeluarga jadi bucin Apakah berhenti disitu? Oh tentu tidak Tiap hari aku teror dia Sampai Willy ngomong gini Sejak kapan lu suka kucing? Panjang ceritanya Will Pokoknya dia tinggal ibunya Oh yaudah Mungkin dia juga ga nyangka dan jadi semangat Oh ada orang lain juga yang seneng sama kucing dan sayang sama kucing Udah Mulai dari situ bla 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 Mulailah Willy sebagai tempat curahan hatiku untuk bertanya Dan lain sebagainya Sampai dari Tom mau Stereo Mau di stereo Mesti bagaimana panik-paniknya aku Sampai Pokoknya dari jangan Tom dirahi Tom ke dokter Tom di stereo Pada siapa aku bertanya? Pada dia Pak Mumu Pak Indi ada kucing dateng Hah? Saya ga mau pelihara kucing lagi Mulutnya bagus Itu juga tuh ganggu-ganggu Gue tuh Gue ke bawah Tau-tau itu si Kiku ini ya Udah petantang-petantang di bawah Kayak macan ya buat bentuknya ya Karena bulunya keren ya Ben Terus nyamperin kita Nyamperin aku Ke kaki Terus gini Kerr Tom kan ga pernah gitu ke gue Jadi gue ga pernah ngerasa bahwa Tom itu cinta sama gue Belum sebenernya gue yang mengangkat dia dari kubangan gitu kan Di rumah sebelah Kalau tau si Kiku Puring gitu Jadi aku pikir Kayaknya nih Baik nih ya Bisa nih Cuman Saat itu belum bisa naik ke atas Sekarang kan ini kucing Termasuk dari kucing luar ya Ben ya Ya Akhirnya diputuskanlah ibu ini Hari itu juga kita bawa ke dokter Dan hari itu aku mau beli kandang yang besar sekali Jadi hari itu juga kita bawa ke dokter Sambil kita nanya ke masyarakat keliling Tanya info Ini ada kucing Ada kucing ga Gitu Karena ada tagnya Jangan Takutnya gue kestimulasi tangan gue maling ya Ada tagnya gitu Langsung bawa ke dokter Yang penting nih kucing kita tau dulu kondisinya Sehat atau engga Karena dari luar dan waktu pertama kali dipegang gitu Diles bulunya Bulu udah lengket Lengket banget gitu Udah bawa ke dokter Terus besoknya kita mandiin ya Berapa hari Mandiin gitu Itu ternyata memang dalam keadaan yang Mengenaskan Mengenaskan gitu ya Berkutu, berjamur Berkutu, dehidrasi Terus berjamur Dan Willy tau itu kok Urus Karena pada saat Kiku masuk ke rumah ini Gue juga langsung ngabarin dia Nah singkat kata Pokoknya OMP ini yang mengetahui sejarah Bergabungnya Tom sama Kiku di rumah ini Tau-tau muncul lah keinginan Trafal Pengen punya dogi Nggak muncul Muncul kembali Pengen punya dogi Si baju biru lah mungkin Si baju biru tetep belum bisa menerima ada kehadiran dogi disini Entah kamu memang berkapasitas atau tidak menjawab pertanyaan ini Tapi aku tetap menanyakan Mungkinkah bahwa dogi dan kucing itu kita pelihara dalam satu lingkungan? Jadi sebenarnya kalau gue sih nganggepnya kayak gini ya Kita kan selama ini banyak dapat informasi bahwa anjing sama kucing itu ribut Kucing sama tikus itu ribut gitu Ada benar ada nggak benar dia juga Kalau gue berasanya semua itu sumbernya adalah kita sebagai co-parentsnya Jadi gini, sesama kucing juga bisa ribut gitu Nggak harus anjing sama kucing Jadi anjing sama kucing juga bisa ribut Tapi gimana caranya kita bisa mengelola energinya mereka berdua untuk bisa ketemu Dan akhirnya kompak Karena banyak banget juga bukti bahwa anjing sama kucing itu bisa hidup berdampingan Iya, betul Nah tinggal apakah kita siap untuk itu gitu Karena banyak konsekuensi-konsekuensinya juga Kan meliara kucing doang sama meliara kucing sama anjing itu ada konsekuensi-konsekuensinya Karena anjing sama kucing itu sebetulnya punya perilaku yang berbeda gitu Nah kalau misalnya emang kita siap untuk mengelola itu gitu ya bareng-bareng Bikin kucingnya happy sama bikin anjingnya happy itu bisa banget sebetulnya Banyak kok buktinya gue melihat banget gimana interaksinya kalian berempat sama Tom sama Kiku Dan Tom sama Kiku itu udah ngerasa rumah ini tuh nyaman banget buat mereka sih Jadi sebenernya kalau pun ada penghuni baru mau kucing mau anjing Ya harus ada proses adaptasinya gitu Jadi menurut gue yang agak susah adalah kalau kucingnya tuh belum nyaman di sini Gitu loh Misalnya baru kucing sehari terus kita bawa kucing banget buat kucing Nah kucingnya masih proses adaptasi ke rumahnya Masih belum kenal sama orang-orangnya Belum kenal sama suaranya Kalau ini kan sekarang Tom tidur kaki ngangkat ke atas gitu Perut dipegang-pegang udah ga stres gitu kan Jadi kucingnya juga ga akan stres sebenernya gitu Tinggal diketemuinnya prosesnya kayak apa Dan anjingnya mau kayak apa gitu Iya Jadi kalau gue ya berpikirnya adalah Anjingnya itu energinya harus dibawahnya kucing ini Gitu ya jadi bukan yang agresif gitu loh Jadi mungkin kalau pilihan anjingnya mesti ngobrol sama orang yang paham anjing ya Kamu ga bisa memberi semua Nanti aku bikin channel anjing on web Dua kucing udah aman sama kalian berempat Jadi menurut gue tinggal sekarang mikirin Anjingnya mau anjing kayak apa Saran gue sih puppy Jadi kalau tinggal dicari puppynya ini yang karakternya kayak apa Kan anjing juga banyak rasnya ya gitu Ada yang rasnya agresif Ada yang rasnya lebih laid back gitu Jadi sebenernya pilihannya ya Ekspektasinya mungkin mereka bisa main bareng Kalaupun mereka ga bisa main bareng Mereka bisa hidup bergampingan tanpa ngeganggu Gitu Karena kan anjing sama kucing itu sebenernya sifatnya beda Tapi banyak konsekuensinya sih sebenernya kalian siap ga misalnya kayak gini Makanan anjing sama makanan kucing itu kan beda ya Kalau sekarang kan Tom sama Kiku makanan sama Jadi ga perlu bingung gitu Sementara kalau nanti udah ada anjing Makanan anjing sama makanan kucing itu sebenernya nutrisinya beda gitu Nah biasanya itu mulai kacau tuh Mulai kacau nanti anjingnya makan makanan kucing Kucingnya makan makanan kucing Yang kayak gitu-gitu Ada tanggung jawab siapa ya Nah yang kayak gitu-gitu yang mesti dikelola gitu Banyak kok orang Kalau Mune itu lebih kepada Dia ga siap kalo nerima anjing yang menggonggong Karena kucing aku sensitif atau mungkin kecil deh Tapi ada juga anjing yang sebenernya karakternya ga nggonggong kan Iya ada Ceritanya yang bagus-bagus Biar mau ya Iya Oke Dan kalau Papi itu kan masih kecil ga yang Wuff Nah tapi aku setuju banget sih sama Om Pepe tadi bilang Kalau anjing tuh harus dibawanya yang Papi Soalnya waktu itu aja kita bawa Tom dan Kiko Itu Kiko kan ke rumah waktu itu udah main udah mau birahi kan waktu itu kan ya Dan Ya ini kan walaupun teritorinya Tom si Kiko kan tetep aja birahi Jadi agar lebih agresif gitu ke Tom Walaupun Tomnya kayak biasa aja gitu ya Sebenernya itu perkenalan aja Berduanya itu masih belum gede-gede banget aja susah Apalagi satu jenis lagi ya Apalagi nanti misalnya Ini kucing dodo dewasa Kita yang terus anjing dewasa Oh susah Susah itu jauh lebih susah Itu yang Papi bilang makanya carinya Papi Iya bener Papi udah telpon-telpon Nah dua hal yang paling penting tuh menurut Kakak tuh kayak Pertama kita punya harus kesabaran kan ya Betul Kita harus punya cinta Iya Kita harus passion gitu Kayak Dedikasi gitu Kayak Total lah Iya totalitas gitu Kalau kita Mau sayang Ya seperti Toto kita bisa melihara Tom si Kiko Dari mana awalnya kita bisa Toto ada kucing Dan lebih dari satu di rumah ini Kan biasanya pemicu agresif itu adalah Kalau tuan rumahnya berasa terancam Memperkenalkan dua makhluk ya Apakah kucing sama kucing atau kucing sama anjing Itu sebetulnya adalah Ngejaga supaya tidak ada level agresifnya kan Iya Yang mesti dijagain sebenernya adalah Tuan rumahnya itu harus Kalem Datang barunya Gak boleh stres sama adaptasi gitu Silahkan drinker anda Terima kasih Jadi udah aman nih Tom sama kiku disini ya Kayak ini ya Tadi lu liat juga mereka udah main main ya Wil ya Iya terus gua ngeliat di IG story juga udah body-body gitu kayaknya dua-duanya ya Kiku sih jahil ya Kiku sih usil banget Dia tuh gak pernah bisa ngeliat Tom tuh lagi duduk lagi diem main caplok Sementara kalo Tom tuh yang ngeliat Kiku tuh gini Gimana sih lo gitu Orang di IG story udah peluk-pelukan gitu kan tadi Sedetik kemudian pas gua selesai caplok-caplokan Oh iya gapapa itu play fight Kalo play fight gitu ya biasa aja Gak berantem gitu Gak berantem Gak berantem Gak berantem Terus si Tom itu dulu sering banget puring Kerrrr Kerrrr Tom ya Ben ya Terus di momen tanya-tanya dia udah gak pernah puring lagi bok Gak pernah Nah terus apa Benny mau ngomongin di dua tiga yang lalu Eh sekarang ini si Tom lagi puring lagi Itu karena dia tergemukan kok Apakah dia memang manja Engga sih Puring itu sebenernya reaksi badannya dia ke Bisa karena dia terlalu nyaman atau dia terlalu stress sih gitu Jadi Oh Kadang-kadang ada kalo misalnya Jadi puring itu bisa juga jadi tanda kalo dia sebenernya Mata 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 Kita pengen tau dari cara menakar makanan kucing, Nung Wil Sebenernya bukan cuma tangaran sih, tangaran makanan juga Kalo kebiasaan lu sih, geng ngemerut ada jam makannya ga? Ada, schedule Jadi gue tuh ga free feeding loh Baca di kemasan, kucing berat berapa, kebutuhan nutrisinya berapa Udah, tinggal dijumlahin aja, terus habis itu dibagi berapa kali makannya Nah berapa kali makannya tuh ga ada aturannya sebenernya Jadi senyamannya ko-o-parentsnya aja Kalo misalnya kita kerja gitu ya, lu ga punya waktu untuk ngasih makan siang karena di kantor gitu Ya udah ga apa-apa, ditaro aja pagi, pulang kantor sama malem bisa gitu Jadi sebenernya tuh bisa diatur Kayak di gue tuh sekarang lagi 3 bulan terakhir itu mereka makan wet food nih Kalo baca di nutrisinya tuh Ben, nutrisi di kaleng wet foodnya dia itu Untuk kucing dewasa seumur kucing gue itu 3 per 4 kaleng per hari Satu kucing? Satu kucing, kalengnya 400 gram itu 3 per 4 Ini gitu Nah, kucing gue itu gue tuh cuman ngabisin sehari tuh cuman 2 kaleng Karena mereka udah kenyang, jadi mereka tuh sebenernya udah Jadi sebenernya mereka udah tau porsinya mereka sendiri Yang bahaya kalo kelebihan, kalo over Jadi misalnya di kaleng itu 3 per 4, satu nih Tapi kucing lo satu hari makannya 2 kaleng, nah itu bahaya Nia, ilmu-ilmu kayak gini kan yang sangat... Ini sebenernya bukan ilmu sih Buat aku mah ilmu Lebih karena pengalaman aja Ya akhirnya kan jadi informasi yang ilmu tambahan buat kita Nah, buat temen-temen, buat pemirsa ini ya Yang sekarang lagi liat Om WP ada di rumah aku Bisa liat langsung sebenernya apa aja sih yang bisa di-share sama Om WP Di channel Youtube-nya Om WP, iya kan Om WP? Coba disebutin dong Hampir ya, di channel saya di Kucing Om WP Isinya tuh sebenernya cuman kelakuan-kelakuan kucing doang Tapi itu penting banget sih menurut gue dari cara bersih litter box lah, milihin pasir lah Ini kayak gini nih Terima kasih kucing juga ada Terima kasih kucing Terima kasih kucing Tuh, dia sari yang tuh sama... Ini dia sebuah semua Nah, terus yang berhubungan sama ini Ini gerak Jadi... Minta makan tuh kayaknya deh Aku pikir tuh tuh memang suka kalo ada butuhnya aja ke aku Kenapa Wil? Ya gapapa juga sih Jadi jangan semua perhatiannya kucing di asosiasikan dengan makanan belum tentu Jadi kadang-kadang tuh kucing cuman kayak gini cuman minta disayang lu Nah, itu yang kadang-kadang lu jadi kelebihan kasih makanan adalah karena... Kita pikir dia minta makan Ini menurut aku sih dia gak minta makan Ya aku seneng banget deh, hari ini surprise banget lah Tom itu gak pernah nyundul-nyundul aku, maksudnya jatia Ya kalo waktu itu juga gua pikir kode bahwa dia minta makan Pokoknya kodenya tuh sebenernya gak cuman makan Jadi bisa kode minta disayang, ya Atau kode minta main Minta main Eh ini kan ada tetenya lewat Memang nyundulnya bunuh-bunuh Jadi jati ulangnya liste Gak kayaknya deh Oh iya, liter box mesti dibersihin berapa kali sih Wil? Ya setiap hari lah Maksudnya dibersihin tuh dibersihin buknya ya Dihilangkan sisa-sisa kotorannya Buknya, pisnya gitu Tapi dicuci? Jadi kalo gue, ini sekali lagi ya Kalo gue itu setiap hari tuh selalu dibuang semua sisa-sisa kotorannya Kalo ada yang nempel-nempel gitu Biasanya cuman gua pake tisu basah aja Tapi dicuci total itu sebulan sekali Oke Cuci total tuh bener-bener ilang semua ya Jadi pasirnya dipindahin dulu Kita bersihin liter boxnya gitu kan? Oh, pasirnya dibuang gak? Kalo sebulan sekali aku buang biasa Jadi pokoknya kalo udah tinggal dikit gak aku tambahin Terus lu punya waktu dalam sehari selalu bermain sama mereka? Itu harus ya? Iya Kenapa? Sebenernya gak hak Sekali lagi Oh ya oke Tidak ada yang harus gitu Biasanya kalo punya kucing lebih dari satu Dan mereka badi-badi tuh mereka punya momen main sendiri Tapi kalo diperhatiin mereka tuh jarang bergerang main bareng Kita yang harus kasih stimulus supaya mereka bergerang gitu Iya Biarpun slow tuh Ya udah apa Kalo Kiku sebenernya yang dekil Yang mainan dekilnya Kiku tuh kak Ada baunya tuh Nah Liat Kiku kan? Liat Kiku sayang Oh kali ini Tom lagi manis Biasanya kalo... Ini sih mereka kayak misalnya Udah badi ya Udah badi-badi Emang kayak gini Oh jadi sebetulnya kalo bicara gak ada aturan tetap lah ya Untuk mereka Ya penting kita tahu bahwa porsi makanan harus sesuai dengan butuhannya Iya, jadi jangan dibikin ribet Maksudnya kucing itu kan sebenernya low maintenance ya Mungkin kalo punya anjing malah lebih high maintenance lagi Oh... Nambah ekstrak, snek, apa segala macem Nah itu pemberian snek tuh harus gak? Gak ada yang harus Gak ada yang harus Lagi-lagi kok Soalnya gue liat si Willy nih banget gak si snek Kayak ada hadiah gitu Iya Snek itu dipake sebagai imbalan kan Dengan kesadaran bahwa nutrisinya snek itu Kayak Rafa sama Nune Makan cemilan kan juga gak... Porsinya juga lo jagain gitu Karena nutrisinya itu sebenernya gak... Rendah kan? Gak balance Gak balance Justru tinggi Lo kebanyakan Justru tinggi Kiku banyak Jadi jangan banyak-banyak Oh oke oke Kita sih jarang sih dia snek Iya Karena lebih banyak di main course Si Kiku ini berjamur dari zaman dia datang kan Awalnya berkutu Kalo kutu udah mulai hilang dan gak ada sekarang Nah jamurnya ini yang masih betah Dan sekarang kita lagi dapet satu obat lah dari olive Olive Cove ya kalo gak salah Nah Proses penyembuhannya itu Akan sama gak dengan setiap kucing? Jamur itu tuh bisa karena Misalnya main keluar kena dari kucing lain Atau Bisa juga Munculnya itu adalah Karena efek alergi Atau karena dia seneng nongkrong di kamar mandi Di tempat-tempat yang lembab gitu Hmm Jadi kalo ditanya beda atau sama Ya bisa Bisa beda-beda Tergantung Tergantung kebiasaan di kucingnya sih Tapi yang paling pas ini hari yang sangat baik Karena kita dikunjungi sama Om WP Temu tangan om buat Om WP Om WP Terima kasih Om WP Kita bersama Kiku kunjungi Kita bisa nanya-nanya terus Terus Terima kasih Kita bisa dapet info-info juga Dan jangan lupa buat temen-temen yang pengen tau lebih banyak lagi seputar dunia Kucing Om WP Boleh diliat aja di... Youtube Youtube Instagram Youtube Namanya Kucing Om WP Semuanya sama Kucing Om WP Itu luar biasa banget Ada pesan yang mau disampaikan buat kita mungkin Om WP terutama Enggak lah Happy banget diundang kesini Ngajak nengokin Tom sama Hiku Terus yang bikin happy adalah karena mereka berdua benar-benar kerasa bawa kebahagiaan buat keluarga kuartal Iya, itu sangat senang Tapi itu bukan cuma bikin kalian bahagia, tapi gua tau ini bikin dua anak ini bahagia juga Oh, so-soat! Berarti Om WP memang benar-benar dan orangnya leser Terima kasih telah menonton!